Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya hirka sukses Oke teman-teman kali ini ada repo x ya dan ini sudah injection full FI dan ini akan ganti rantai keteng keteng ya teman-teman Nah seperti ini ini suaranya sudah ngericik ya Oke kita hidupkan dulu jadi ini suaranya sudah kasar seperti ini dan ini kita akan ganti rantai keteng menggunakan rantai keteng yang ini berkode kwb ya teman-teman kwb505 Oke untuk teman-teman untuk mengetahui video selanjutnya simak terus video berikut ini Oke teman-teman ini sebelumnya sudah dibuka ya cover bodynya yang sebelah sini dan kita tinggal membuka bagian headnya saja hai 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 ini dari baru kayaknya belum pernah dibuka oke hai 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 Biar mudah ya teman-teman jadi kita buka dulu ini Biar nanti kalau misalkan sudah di bawah itu biasanya susah megangnya karena ini keras Terima kasih telah menonton 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 Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman Biasa Terima kasih telah menonton Teman-teman 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 Terima kasih telah menonton Teman-teman 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 oke jangan lupa bosnya dipasangkan ya disini kalau susah kita buka dulu bagian yang bawahnya ya teman-teman yang disebelah sini nah sebelah sini menggunakan kunci 14 oke kita buka dulu nah ini ada pairnya ya teman-teman biasanya kalau orang yang baru belajar ngebengkel kalau ganti oli itu biasanya salah ngebuka ngebukanya ini jadi otomatis menimbulkan suara ngebuk dan setelah ini terpasang baru nanti kita pasangkan yang bagian bawah namun sebelum kita pasangkan bagian yang bawah kita pasang dulu gigi sentrik yang bagian depan nah seperti ini sebelah sini ya teman-teman nah dan ini harus posisinya lurus harus stop oke teman-teman kita lanjut ya kita lap dulu bagian sentriknya ya dan ini kita harus stopkan dulu top itu titik mati atas ya teman-teman biasanya ini di depan ya teman-teman setelah itu kita tinggal pasangkan bagian ini dibikinnya ya dibikinnya ya ini sedikit binik sampai deh dan sebelum kita kencangkan kita pasangkan bagian yang tadi kita buka ya yang gigi ini nah disini es oke ini namanya suling keteng ya teman-teman atau bisa disebut setelan keteng tonjokan keteng oke oke sip mantep ini sudah kencang ini sudah kencang ini sudah top oke mantep ya teman-teman nah seperti ini kita tinggal kencangkan yang depan saja oke 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 teman-teman alhamdulillah ini pemasangan rantai ketengnya sudah beres ya dan ini untuk bagian sentrik yang depan dan ini untuk yang belakang roll keteng ini pompa oli harus masuk jangan sampai lepas dan ini untuk roll yang tengah kita pastikan didorong pakai tangan ini sudah tempel biasanya kadang-kadang suka ada roll keteng dimasukkan tapi roll ketengnya tidak masuk ke bautnya jadi menimbulkan macet dan juga nanti bisa ke apa namanya ke gerus ya kalau bahasa bahasa di sayanya mah ke gerus nanti bisa menimbulkan bunyi lagi dan nanti kotorannya bisa menutup saluran oli seperti itu oke teman-teman ini kita bersihkan dulu ya bagian packingnya biar nanti tidak terjadi rembes oke dan kita pasangkan doel atau pinnya ya teman-teman disini satunya juga yang ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman Alhamdulillah ini sekarang suaranya sudah enak lagi ya sudah bersih Dan untuk teman-teman untuk selalu memperhatikan kondisi sepeda motornya Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan juga share Dan jika ada pertanyaan silahkan untuk diajukan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh